Intro PT. Kaltim Nitrat Indonesia atau KNI Peringati 10 tahun kerjasama antara Orica Australia sebagai induk perusahaan dengan Australian Academy of Technological Sciences and Engineering atau ATSA bidang pelatihan Styler STEM pada Rabu 9 Oktober 2019. Acara yang digelar di SMP Negeri Empat Bontang ini dihadiri langsung oleh Peter Penland dari ATSA Australia, Dr. Greg Smith dari Darwin University, serta Helen Sylvester dari KCT School Melbourne. Selain itu tampak hadir juga Director of the Senior Kitab Program in Sciences, Dr. Indaryani, Rehabiliti Manager PT. KNI Anang Hendaya, GA and CSR Department Head PT. KNI Reza Zakarias, Kepala Distrikbud Bontang Ahmad Soeharto, serta tamu undangan lainnya. Rehabiliti Manager PT. KNI Anang Hendaya mengatakan, di Bontang sendiri PT. KNI memulai kerjasama dengan ATSA Australia sejak tahun 2015 lalu. Sejak saat itu, melalui program CSR-nya, PT. KNI secara berkelanjutan memberikan pelatihan kepada para guru yang tergabung dalam MG MPIPA Kota Bontang. Hingga saat ini ada sekitar 70 guru yang sudah mendapatkan pelatihan Stellar STEM. Dan ada 9 sekolah yang telah menerima bantuan alat peraga Stellar Kit. Pelatihan Stellar STEM sendiri merupakan pelatihan bidang sains di mana para guru dibekali pengetahuan bagaimana cara mendapatkan energi terbarukan yang diperagakan melalui alat Stellar Kit. Yang diharapkan para guru mampu meneluarkannya kepada para siswa-siswa yang ada di Kota Taman. Intinya adalah perbuatan 10 tahun seribrasi pengingatan Stellar. Jadi kalau 10 tahun berarti itu sejak tahun 2015. Tapi kursus untuk, ini program Stellar ini adalah programnya ORIKA. tetapi khusus untuk di Bontang itu KNI sebagai perusahaan di bawah ORIKA sebagai partner untuk kegiatan ini di Bontang. Jadi dalam 5 tahun KNI sudah memberikan banyak support untuk program ini di Bontang khususnya dalam pemberian alat-alat untuk peraga. Kemudian kita juga sudah memberikan training untuk para guru IPA di Kota Bontang khususnya. Kedepan, Kota Taman juga akan dijadikan sebagai pusat Stellar Stamp di Indonesia. Pembangunan Stamp House yang direncanakan tahun 2020 mendatang akan menjadi tonggak sejarah bagi Kota Taman untuk menjadi pusat Stellar Stamp di Indonesia. mewakili pemerintah Kota Bontang, Kepala Distrikbud Ahmad Soeharto menyampaikan apresiasinya kepada PT KNI yang selama ini secara berkelanjutan memberikan bantuan CSR-nya. Khususnya di bidang pendidikan melalui program pelatihan Stellar Stamp serta pemberian alat peraga. Lebih lanjut ditambahkan, program tersebut sesuai dengan visi misi Kota Bontang yaitu menjadikan Bontang sebagai Smart City. Soeharto berharap hal ini menjadi langkah awal bagi para guru dan siswa di dalam menghadapi perkembangan teknologi ke depannya. Atas nama pribadi dan pemerintah Kota Bontang, saya sangat berterima kasih kepada PT KNI Indonesia. yang bekerjasama dengan ATSA Australia dan KC Tech School Stamp Center Melbourne yang akan menengarakan Stamp House Mastery Training dan telah memfasilitasi para siswa dan guru. Saya berharap bahwa dengan adanya kegiatan ini merupakan langkah awal semanat motivasi untuk lebih maju dan berkembang dalam menghadapi tantangan teknologi khususnya kepada guru dan siswa yang ada di Kota Bontang. Semoga ilmu yang didapat dapat bermanfaat dan dapat diterapkan kepada semua pelajar di Kota Bontang. Sementara itu, eksekutif manajer ATSA Australia, Peter Payland menerangkan, selama 10 tahun ini, program Stellar Stamp sendiri sudah berjalan di 750 sekolah di seluruh dunia. Ia juga mengapresiasi Orica Australia yang telah memberikan bantuan kepada sekolah, guru, serta para siswa, sehingga pembelajaran tentang sains dapat melibatkan lebih banyak siswa. The Academy is proud to have collaborated with Orica dari Bontang, Kalimantan Timur, Expo Scalting melaporkan.